Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sudah versi wifi on Melihat sebenarnya Saya sudah sering kali ya Sudah ada beberapa video Yang menjelaskan tentang cara on Wifi internal di STB Baik tipe HG maupun tipe B Akan tetapi ternyata Masih ada kendala Buat teman-teman yang tidak punya PC Jadi Kemudian juga tidak punya Akses point ya Maksudnya seperti itu Jadi otomatis meskipun tutorial ada Jika perangkatnya tidak mendukung Tentu tidak akan mungkin bisa Mengaktifkan wifi internalnya teman-teman Jadi disini saya akan Saya sudah buatkan Pirmware yang Sudah internal wifi on Akan tetapi sebelum di Pasang ke STB ya Harap di edit dulu teman-teman Jadi disini menggunakan Kernel 5.4.204 ya Dari Rere Kemudian Jika sudah di burning Tentu masih ada Satu partisi yang bisa diakses ya Baik di PC maupun di handphone Teman-teman Namun disini saya Praktekan menggunakan PC saja ya Tetapi sama Jika diperhatikannya di handphone Menggunakan file browser nya Teman-teman Nah terlebih dahulu Teman-teman harus Pastikan ya Menggunakan STB bertipe HG Atau Tipe B Disini sudah Saya siapkan file nya ya Teman-teman Jadi nanti file Boot nya itu bisa diakses Apa partisi boot nya Bisa diakses Kemudian dibuka Di folder DTB teman-teman Seperti ini Nah disini ada Saya siapkan ya Untuk dua jenis STB ini DTB yang digunakan Untuk on kan wifi Jadi Misalkan teman-teman Ingin wifi on Di Tipe B860H Ini tinggal di copy Seperti ini copy Kemudian Dipaste di Folder Amlogic Teman-teman Nah disini Dipaste Paste Nah jika ada Prompt seperti ini Minta replace Tinggal di replace Aja teman-teman Nah seperti itu Nah setelah itu Tinggal Cabut dan pasang Di STB ya Yang bertipe B Sebaliknya Seperti itu juga Teman-teman Jika menggunakan HG680P Ini tinggal di copy Kemudian Dipaste juga Di Sini Seperti itu Tinggal replace ya Nah tetapi Di sini Saya akan praktekkan Menggunakan STB Tipe B860H Teman-teman Jadi yang saya copy Adalah yang dari Folder B860H Seperti ini Oke Replace Nah sekarang Saya akan cabut Dari PC ya Kemudian Saya akan Pasang ke STB Teman-teman Oke Nah baik SD Card Sudah saya pasang Dan kita tunggu Sampai terdeteksi Apakah ini langsung Wifi on Atau tidak Kita lihat dulu Saya tidak akan Mengaksesnya dulu Saya hanya ingin Menunggu Di sini ada Wifi muncul Teman-teman Meskipun saya Terkoneksi Menggunakan Kabel LAN Sekarang Nah baik Di sini sudah Terkoneksi Namun Belum ada Wifi yang muncul Teman-teman Coba saya Tutup dulu Jendelanya Kemudian saya Open lagi Nah di sini Sudah ada Re-re-STBX Muncul ya Teman-teman Jadi Kita sudah bisa Mengakses Apa namanya STB nya Menggunakan Wifi Jadi seperti itu Oke saya cabut Kabel LAN Kemudian saya Akses menggunakan Wifi Teman-teman Ini tidak usah Kita tunggu Connected ya Karena memang Di STB nya Tidak ada Koneksi internet Saya coba Langsung buka Saja 1.1 Ya teman-teman Oke kita tunggu Nah sekarang Sudah bisa Diakses Saya menggunakan Tipe B Sekarang ya Teman-teman Dengan RAM 1GB Seperti ini Jadi ini Sudah bisa langsung Wifi on Dengan Otomatis Nanti Menggunakan SSID Re-re-STBX Tinggal ganti ya Teman-teman Di menu network Wireless Nah seperti itu Oke saya rasa cukup ya Teman-teman Untuk Pirmware kali ini Ini masih tetap Menggunakan Re-PC 23 ya Untuk OC only Dan limited edition Kayaknya Tidak usah ya Teman-teman Ini aja Ini juga sudah lengkap Fasilitasnya ya Seperti itu Karena sebenarnya saya sudah tidak membuat untuk wifi on Dikarenakan dengan alasan tertentu Tetapi masih banyak teman-teman yang memang belum mempunyai akses point Juga tidak mempunyai PC untuk mengaktifkan wifi internalnya Jadi Begitu habis di burning Tidak bisa ngapa-ngapain Karena tidak bisa terkoneksi teman-teman Seperti itu Baik Terima kasih banyak Saya rasa cukup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton